Dalam keterangan pers, Dital Afif, mantan jenderal yang memimpin penyidikan, Giora Eylan, menyampaikan hasil temuan timnya dalam kasus penyerbuan terhadap kapal Mafi Marmara akhir Mei lalu. Eylan mengakui adanya kesalahan informasi intelijen yang memicu kekeliruan dalam pengambilan keputusan dan operasi militer yang dilakukan. Namun Eylan tetap memuji keputusan pasukan komando yang mengambil alih kapal pembawa bantuan tersebut. Meski mendapat kecaman keras dunia internasional, langkah pasukan komando yang mengaku melakukan pembelaan diri saat mendapat serangan dari para relawan di gelada kapal dibenarkan pemerintah Israel. Eylan juga menyatakan perlunya sikap tegas dalam menghadapi semua ancaman termasuk kapal yang mendekati perairan mereka. Penyerbuan kapal Mafi Marmara terjadi pada 31 Mei lalu. Penyerbuan pasukan komando Israel tersebut menewaskan 9 orang relawan yang akan membawa bantuan bagi warga Palestina di jalur Gaza.